Tujuh hari setelah lebaran, volume kendaraan arus balik menuju barat di jalan Imbanagara Ciamis padat. Hingga hari terakhir tercatat 430 kendaraan melintas saat arus balik. Tujuh hari pasca lebaran, kondisi arus balik di jalur selatan Ciamis menuju arah barat terpantau padat kamis sore. Antrian kendaraan arus balik ini terjadi di jalan Imbanagara yang merupakan salah satu titik kerawan kemacetan akibat penyempitan badan jalan. Dalam tujuh hari terakhir, arus balik mencapai 70.000 hingga 80.000 kendaraan per hari. Volume kendaraan melonjak sekitar 3% dibandingkan hari sebelumnya. Dishub Kominfo Ciamis mencatat, volume kendaraan arus balik hingga saat ini mencapai 430.000 lebih kendaraan. Lebih besar dibandingkan arus mudik lebaran, sebanyak 411.000 lebih kendaraan. Meski posko pengamanan ramadannya berakhir kamis malam, namun pihak dishub Kominfo Ciamis akan tetap bersiaga untuk memantau dan menjalankan rekayasa lalu lintas di setiap persimpangan di Ciamis. Arus balik kendaraan menuju barat diprediksi akan meningkat dalam 3 hari ke depan. Di Simpang yang sekarang diterapkan, kita pertahankan sampai hari Minggu, seperti di Sidangkasih. Jadi perajemen satu alahnya tetap kita pertahankan sampai hari Minggu, termasuk di tempat negara. Jadi sementara untuk menghindari crossing di Simpang kita diadakan. Itu untuk menjaga kelancaran arus balik. Meski puncak arus balik sudah terlewati, namun puncak arus balik wisata masih akan meningkat. Jelang berakhirnya liburan sekolah, hari Sabtu dan Minggu mendatang. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.